Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Oke hari ini aku mau nge-review mesin outboard Niko Silen 8 HP atau horsepower atau 8 PK teman-teman Oke aku disini mau ngebagi tips buat teman-teman yang mau beli mesin ini Langkah awal untuk men-setup mesin ini Agar kita nyaman makanya teman-teman ya Jadi memang harus di-setup terlebih dahulu Oke ini tampilan dari belakang ya teman-teman ya Oke Niko Silen 8 HP horsepower Oke disini Alright Dan ini ada knob on off teman-teman Ya jadi kalau mau nyalakan mesin kita on dulu Baru kita tarik Starringnya gitu Starter ya Oke Ini ada Tanki bensin Kapasitasnya gak terlalu besar teman-teman ya Teman-teman bisa lihat aja lah di google Ini Starternya Recoilnya Masih yang biasa yang manual teman-teman ya Belum electrical Lalu Body Oke Oke Ini asnya Langsung ke propeller Ini ada oligardannya loh Lalu ini adalah coknya teman-teman Nah di cok ini yang warna kuning ini Kalau teman-teman mundurkan ke belakang Dia akan jalan Tapi kalau teman-teman maju kan lagi Dia akan berhenti mesinnya teman-teman Oke teman-teman Ini aku sandar sedikit ya Aku rebahkan Jadi aku naruh posisinya kayak gini teman-teman Nah ini coknya Oke Ini Pegas Untuk Mengatur kecepatan teman-teman ya Jadi kalau gasnya teman-teman mainin Nah nih Dia memainkan speednya Karena bensinnya ke karburator teman-teman Oke Ini filter Ini karbu Kita punya bracket disini Teman-teman Bisa 360 derajat Oke Lalu ini propeller Atau kipas Ukurannya sekitar 9 atau 8 nih Ini teman-teman Besar ya Nah nih Dan disini Pakai oligardan teman-teman Nah ini Ada Mana ya Tabungnya Ini ya Di dalam sini ada oligardannya Ini tabungnya nih teman-teman Nah ini nanti buat ngisi-ngisi oligardan kita teman-teman Oke Jadi Ini anti karat ada teman Nah ini Anti karatnya Gitu Banyak teman-teman ngomong Mesin ini Nggak ada netralnya Dan mesin ini Setelah di starting Dia langsung Jalan gitu Ngegas Nggak teman-teman Kita harus setting terlebih dahulu teman-teman Jadi bisa Ngelangsam dia teman-teman Ada netralnya Saya 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 dapat Netralnya Saya dapat Langsamnya Mesin ini teman-teman ya Gimana sih langkah awalnya Biar mesin ini Langsam Biar mesin ini Dapat netralnya Yang pertama Ya Teman-teman Ini kita kesini dulu Nah Ini settingannya Nggak Nggak saya apapain Dari pabrik teman-teman Settingannya Nggak saya apapain Biasanya Pertama kali beli Pertama kali beli Ini nih keras banget Gitu Keras banget Diputernya keras gitu Nggak bisa full speed gitu Mentok dia Mentok paling ke Speednya setengah gitu ya Jadi dia keras Sehingga Kita ngerasa Kok nggak laju Ini mesin gitu kan Nah Langkah awal Pertama-tama Ini Ya Labrang ini Labrang ini Saya Dalamnya ini teman-teman Dalamnya labrang ini Ini saya kasih Oli teman-teman Jadi Masukin olinya Dari sini teman-teman Yang kecil ini Kelihatan nggak Ini Teman-teman bisa ngelepas Ngelepas Baut-bautnya dulu Terus masukin oli Di dalam labrang ini Atau di Isi grease juga Nggak apa-apa teman-teman Nah sehingga Ininya nggak keset teman-teman Ininya nggak keset Jadi dia Bisa ngegas full ya Ngegas full dengan Kecepatan yang maksimal Yang Terdapat di mesin ini Teman-teman ya Oke Untuk langkah kedua Ya Teman-teman langsung ke karbu Ini untuk dapetin langsamnya ya Teman-teman ya Sama netralnya Nah teman-teman di karbu itu Ngeliat ada pin disini Warna hitam Nah ini pin ini Teman-teman putar pakai obeng Ke arah kanan teman-teman Nah jadi Nyalakan dulu mesinnya Lalu teman-teman putar pin ini ke kanan Ya Nah nanti tuh teman-teman bisa ngerasain tuh Langsamnya dapatnya dimana gitu Nah berhenti ya Pada saat teman-teman merasa udah langsam Itu aja teman-teman Nggak ada yang lain Ininya dikasih oli Ya Talinya Tali gas Ya biar ringan Lalu Ya kembali lagi ke tadi Setelah dikasih oli Tali gasnya Ininya saya nggak ada setting-setting Apa-apa Kita kembali ke karbu Karbunya Dinyalakan mesinnya Lalu kita putar ke kanan Untuk mendapatkan langsam Dan netralnya Jadi untuk di Gas kita itu Kalau belum kita buka Ya dia netral teman-teman Gitu Nah Oke Kita lanjut di lapangan teman-teman ya Terus ikutin videonya Ya teman-teman Ini aku sudah Naruh mesinnya di perahu ya Seperti ini Nanti kita akan bahas Penempatannya ya Gimana Ini penempatan perahu Sama propeller juga Berpengaruh pada kelajuan Oke teman-teman Jadi ini Kemudi Dipasang di tengah teman-teman Ya Biar enak Ini jangan sampai terlipat Gasnya Jadi dibiarkan aja Menjulur Oke Jangan sampai terlipat Karena pengaruh Ini knob on-offnya Kalau kita on Dia harus nyala Oli Oke Nalpot Starting Yap Oke ini cuknya Oke ini sudah siap semua teman-teman Kita akan coba ya Ini Sudah kita kunci Brekatnya Ingat Brekatnya harus tetap Di safety teman-teman ya Pakai tali Yang diikatkan di kapal Saya biasa Ngingikatnya di sini Gitu Jadi dia lebih safety Kalau terjadi apa-apa Oke Kita langsung aja Coba Gimana caranya Nyalainnya Oke teman-teman Pertama-tama Cara menyalakannya Sudah standby Kita Kita cek lagi Oke 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 Kemudinya dikencangin lagi Oke ini knobnya kita on Ya Ini jangan sampai terlipat Oke Langsung setelah on Kita Tarik aja Straturnya Nah Ini sudah nyala teman-teman ya Jadi Ini bunyinya sudah terasa nih Langsamnya kan Ini karena saya sudah settingnya di Daerah Karbunya Teman-teman ya Oke Kalau kita tarik coknya Biasa jalan Kalau ini enggak teman-teman Kita tarik coknya Dia bakal diem Tunggu saya gas Baru dia jalan teman-teman Oke ya Oke Saya akan buka coknya teman-teman ya Kebetulan ya Ini mesin bagus teman-teman Ini laju Dan saya dapat langsamnya Tanpa harus mengganti Ukuran propeller teman-teman Asik loh ini mesin ini Iya Ingat safety nya Oke Dijaga dulu Nah ini teman-teman Saya akan coba Menaikan dan menurutkan gasnya Teman-teman ya Teman-teman bisa lihat sendiri ya Oke sekarang saya tinggikan ya Oke saya habiskan gasnya Nah ini jalannya udah kayak Bebet teman-teman Udah pelan banget Kelihatan di buihnya Saya lajuin lagi Wuh Itu sampai keangkat tuh Ya Kapal saya ini ukurannya Empat kali satu teman-teman ya Belum termasuk hatirnya Oke teman-teman Kita akan lihat di View Yang lain ya Gimana mesin ini berjalan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!